Sebenarnya 34 wanita cantik Indonesia akan bersaing memperebutkan mahkota Miss Indonesia yang ke-12. Para finalis Miss Indonesia 2016 ditentu tidak hanya mengedepankan pesonannya saja, tapi juga harus memiliki beberapa elemen MISS dalam diri mereka, yakni menar, impresif, smart, sosial. Selain itu, menurut CW Women Yayasan Miss Indonesia Liliana Tanusudibyo, para finalis tak hanya harus memiliki talenta, namun juga wajib memiliki rasa cinta yang tinggi pada Indonesia. Liliana juga menambahkan, kesusahan Maria Harvanti merebut second runner-up di ajang Miss World 2015 membuktikan peningkatan kualitas Miss Indonesia di level internasional. Hal itu juga diharapkannya dapat menjadi tolak ukur dan juga motivasi bagi Miss Indonesia 2016 agar para finalis memiliki daya juang yang tinggi serta pantang menyerah. Tentunya adalah tantangan bagi kita, karena tahun sebelumnya kita sudah mencet begitu tinggi untuk Maria Harvanti ya. Jadi Maria Harvanti sudah memenangkan second runner-up di Miss World 2015, jadikan standar ini sama, at least sama, atau meningkat. Untuk Beauty with a Purpose, itu adalah proyek dari Miss Indonesia yang dibawa film Miss World. Itu selalu kita jaga dengan benar, karena kita tahu bahwa kegiatan sosial ini sangat penting. Ini yang bisa membawa nilai, membawa satu prestasi besar untuk Miss Indonesia ke ajang Miss World. Ya untuk pembekalan dari MISS sendiri, manners, impressive, smart, and social. Itu kami selalu membekali di dalam karantina juga, kami membekali itu semua. Dari public speaking, dari mannersnya, dari kegiatan sosial juga kami. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan juga di pengatauan umum dan modeling apapun kami lakukan untuk menjaga kualitas NISS. Saat ini, 34 finalis Miss Indonesia itu tengah menjalani serangkaian tahapan karantina yang telah dimulai sejak 12 hingga 25 Februari 2016 mendatang. Ketiga, 34 finalis Miss Indonesia nantinya akan dinilai dan diseleksi menjadi 15 besar, selanjutnya 10 besar hingga 5 besar. Jadi gak sabar ya pemirsa, menyaksikan kemegahan malam puncak Miss Indonesia 2016 yang bakal disiarkan secara langsung dari Studio RCTI Kebon Juruk, Jakarta hari Rabu 24 Februari 2016 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.